Selamat pagi di sini dan Sobat di sana Meski cara kita jauh tapi kita masih bisa Saing mengembangkan Sobat mungkin selama ini tidak pernah menghilang Bahwa Untung rokok Ternyata bisa menjaga agreg kita Tetap sehat Bukan berarti Fahri Menyarankan Sobat sekalian untuk merokok ya Tetapi apabila Sobat sekalian ada yang merokok kemudian Mungkin anggota keluarganya ada yang merokok Selama ini untungnya dibuang sia-sia Nah ternyata Untung rokok ini bisa bermanfaat bagi Anggrek kita nih Sobat sekalian Untuk apa dan Bagaimana cara Pembeli aja kepada anggrek Sobat Pernah tidak? Pasti pernah ya? Apa? Pernahkah Sobat sekalian mengalami Daun anggreknya dimakan kekicot Mungkin kemarin masih bagus Masih mulus daunnya Kemudian keesokan harinya Tiba-tiba daunnya ada yang golong seperti ini Atau seperti ini Atau mungkin tunas barunya hilang Nah itu disebabkan oleh kekicot Bekicot memang menyerangnya pada malam hari Jadi ketika kita tidur Jadi ketika kita tidur Dan kita seperti kecowangan dengan bekicot ini Dan bekicot itu tidak hanya menyerang tanaman anggrek yang kita letakkan di bawah atau dirak Tetapi ternyata bisa juga menyerang anggrek yang kita gantung, kita tempel di pohon Karena jenis bekicot itu banyak sekali Dan yang bisa naik sampai ke atas Biasanya bekicot yang kita dipacangkan Atau bekicot-bekicot kecil yang bisa ditemukan di tanaman-tanaman anggrek yang kita gantung Memang anggrek ini paling utama kita tunggu bunganya Tetapi ketika daunnya rusak Atau tunasnya rusak oleh bekicot Selain tampilannya jadi tidak bagus Pastinya akan menghambat pertumbuhan anggrek untuk menghasilkan bunga Kenapa? Karena daun ini berfungsi sebagai dapur dari tanaman anggrek Atau tepat untuk memasak makanan Apa yang dikenal sebagai fotosintesis Ketika daunnya dimakan bekicot Ini masih mending ya Cuma satu daun, satu daun Tapi kadang kami juga menemui daunnya habis sama sekali Dan tinggal belknya atau batangnya saja Pastinya dengan kendala seperti itu Anggrek kita jadi lebih lambat dalam menghasilkan bunga Karena pertumbuhannya akan terganggu Karena tertunda dalam lapar fotosintesis Jadi harus keluar daun baru dulu Sehingga bisa fotosintesis sempurna Dan bisa menghasilkan bunga anggrek yang kita idam-idamkan Padahal untuk menghasilkan satu daun anggrek itu cukup lama Ada yang sebulan, bahkan ada yang sampai tiga bulan Tergantung jenis anggrek yang kita miliki Ada yang sangat lama, bahkan sampai enam bulan baru satu daun Seperti philocystis kita Yang susah atau lama sekali keluar daun-daun Ketikot ini Apabila kita aplikasi kari Moluskisida atau peskisida khusus kutikot Tidak efektif Karena Keluarnya malam hari Jadi kalau kita nyemprotnya pagi Atau sore Atau siang Kutikotnya tidak kena Jadi tidak mati Jadi tidak berefek kepada kutikot tersebut Hanya dengan Sisa punggung rokok ini Kita bisa Mencegah penyerangan kutikot pada anggrek Karena mencegah lebih baik daripada mengobati Seperti yang kita kenal Untuk pesticida itu ada Pesticida kontak dan sistemik Kontak itu ketika pesticida terkena Hama seperti pekicot Atau gelalang Langsung mati Tapi kalau sistemik Nanti pesticida ini akan diserap tanaman dulu Sehingga tanaman ini membentuk kekebalan kubuh Sehingga bebica tidak mau makan Daun anggrek yang sudah kita Beri pesticida sistemik Untuk rokok ini bisa kita gunakan Sebagai pesticida organik Untuk mencegah penyerangan kutikot Nanti akan diserap tanaman dulu Kemudian nanti akan Membentuk kekebalan kubuh di dalam tanaman Sehingga bebica tidak mau Atau enggan Memakan daun anggrek yang sudah Punya itu kekebalan kubuh Karena kutik rokok ini Oke langsung kita praktekkan bagaimana caranya Dan cara kerja dari kutik rokok Ini contoh Hidrobium farmeri yang Daunnya cuma dua Dimakan pekicot tinggal Tanaman seperti ini Nah ini akan mengambat pertumbuhan Karena nanti dia harus menunggu Tunas baru yang berdaun Untuk rokok ini Kita rendam di dalam air Satu malam cukup Sebenarnya satu jamur cukup Tetapi lebih lama Nanti kandungan dari tembakaunya Dan akan tercampur dengan air Jadi semakin kuning Tapi semakin lama Semakin kuning Nah jadi yang kita gunakan adalah Tembakaunya sebenarnya Tembakaunya Tembakaunya Mempunyai khasiat Bisa mencegah serangan Moruska Moruska itu ya Kricot Kemudian lintah Nah sobat sekalian Kalau kena lintah Biasanya ditetensi Pake air kembakaunya Lintahnya Dia bisa lepas Karena tembaka ini Punyai efek Anti-moluskisida Atau anti-moluska Jadi sangat dibenci oleh Kricot Lintah Dan kawan-kawannya Termasuk cacing Dan juga nematoda Dengan diredam seperti ini Kemudian warnanya Sudah kekuningan seperti ini Kemudian Kita bisa aplikasikan Ke amgrek Apabila amgreknya dipot Itu kita bisa Siramkan Di sekitar akar Dan media Nah ini nanti akan Diserap oleh tanaman Kemudian Kita masukkan Kedalam sprayer juga Dan kita Spray Semua bagian tanaman Semua bagian tanaman Kita semprot Pake Air kebakaunya Pake bener-bener basah Bagian atas Dan juga bawah jauh Atas Dan juga bawah daun Nah kalau tanamannya Yang ditempel Gini ya kita semprot aja Karena kalau disiram Nanti airnya akan Pergi Semprot seperti ini Tapi pengaplikasiannya Jadi karena untuk Pencegahan Bisa diaplikasikan Seminggu Dua Sampai dengan Tiga kali Apabila Kebanyakan gimana mas Tidak masalah Karena ini organik Jadi Kalau kebanyakan Tidak menyebabkan Anggrek kita Bosong Atau Terbakar Karena Overdosis Karena ini organik Berbeda dengan Kestisida Yang ada di Tuku-tuku Atau Kestisida Sebab sekalian Tidak punya Kuntung Rokok Jadi karena Ini Yang kita Gunakan adalah Sari Tembakaunya Bisa gunakan Tembakao Apabila Tidak punya Kuntung Rokok Kalau cari Di Bidang Sebenarnya Banyak Kuntung Rokok Bisa gunakan Tembakao Tidak perlu Satu jam Kebanyakan Jadi cukup Segenggam Terus Dicelupkan Sama Seperti Kuntung Rokok Kita tunggu Sampai Satu jam Paling Bagus Satu malam Nanti warnanya Air yang tadinya Jernih Jadi semakin Kuning Itu tandanya Bahwa Tembakaonya Sudah menyatu Ekstrak Tembakaonya Sudah menyatu Dengan air Jadi kadang-kadang Memang Ada hal-hal Yang menurut kita Itu sepele Dan tidak berguna Tapi ternyata Punya Manfaat Yang luar biasa Hanya dengan Untung Rokok Seperti ini Kita bisa Mencegah Akhir Kita Untuk Terkena serangan Polus Kisida Selain Bekicot Bisa juga Agar kita Terhindar dari Serangan Nematoda Yang biasa Menyerang Akar Jadi dengan Ekstrak Tembakau ini Media tanamnya Nanti akan Terbebas dari Nematoda Nama Nematoda Biasanya yang sering Terkena Nematoda adalah Anggak-anggak Dengan media Tanah Atau media Yang sangat padat Dan juga sering Menyerang Hoya Jadi bisa Diaplikasikan juga Ke Hoya Dimana ini Mulai sekarang Untuk Untung Rokoknya Bisa Dimanfaatin Ya Tidak Perlu Dibuang Sia-sia Tapi Ternyata Turahan Dari Rokok Atau Utud Ini Bisa Kita gunakan Sebagai Insektisida Bisa Kita gunakan Sebagai Morustisida Alami Untuk Menjaga Serangan Bekicot Atau Moluska Cine Ong Utud Itu Punya Turahan Nah Turahannya Ternyata Bisa Dibilang Terbisa Praktekan Semoga Video ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Yuk Sampai 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 Sampai